Pemirsa laksukan aksi unjuk rasa, ratusan orang buruk bongkar muat PT. Sawit Jambilestari atau SJF, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Menduduki halaman kantor Dinas Tenggara Kerja dan Pendidurian Kabupaten Batanghari, aksi ini memuncak karena nomor pencatatan serikat buruk mereka perlu diterbitkan oleh pihak di Senakerit. Senin pagi 7 Agustus 2023, sekitar ratusan orang buruk bongkar muat PT. Sawit Jambilestari atau SJL, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Tenggara Kerja dan Pendidurian atau di Senakerin Kabupaten Batanghari. Mereka bahkan menduduki halaman kantor di Senakerin dengan mendirikan tenda. Aksi ini mereka lakukan buntut dari nomor pencatatan serikat puruh yang tak kunjung diterbitkan oleh pihak di Senakerin. Padahal sebelumnya, mereka telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor pencatatan karena telah tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Kehutana, Perkayuan, dan Pertanian Atal Hukatan. Ketua Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Hukatan Provinsi Jambi, Mas Ta'ari Tonang, mengatakan bahwa sejauh ini, para buruh bongkar muat tersebut telah menjalani amanah undang-undang dan mengikuti berbagai prosedur yang telah ditetapkan untuk bergabung dalam Serikat Buruh. Namun sayangnya, sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak di Senakerin. Semua permintaan mereka, meskipun menurut kita itu tidak masuk akal, juga sudah kita penuhi. Jadi sekarang tidak dikeluarkan, kita juga tidak masuk akal ya. Tapi ada satu, berdasarkan surat rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh di Senaker, permintaannya, memang kita bergabung dengan Serikat yang ditunjuk oleh di Senakerin. Nah, karena kita ini kebebasan. Berserikat, tidak berserikat, itu kan kebebasan kita. Jadi, ya kita tidak mengikuti saran beliau untuk bergabung dengan Serikat yang lain, ya itu kan hak kita. Mas Ta'ari Tonang menegaskan, jika pada aksi yang kedua ini tuntutan mereka juga tidak dirialisasikan, maka ratusan orang buruh akan bermalam di halaman kantor tersebut. Sebab nomor pencatatan Serikat Buruh tersebut merupakan salah satu legalitas bagi mereka untuk bekerja di perusahaan. Setidaknya ada sekitar hampir 200 orang yang tergabung dalam Serikat Buruh Bukatan tersebut. Namun sayangnya terkait aksi tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ardhani, belum berhasil untuk dikonfirmasi. Sementara dalam aksi para buruh tersebut, terlihat mendapat sorotan dan perhatian dari Wakil Ketua Dua dan Anggota DPRT Kabupaten Batanghari. Kami memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tetap kerja. Dan itu adalah hak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang mengganggu, itu tolong sampaikan dengan kami, dengan Pak Mui, atau dengan Polres. Kami siap untuk mendampingi itu. Kio-kio jelas?